Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau bikin cemilan ini dari makaroni ini makaroni aku pake yang spiral banyaknya 1 kg kurang lebih dan ini aku pakenya bubuk cabai yang aku bikin sendiri terus aku pake bumbu penyedap dan bahan berikutnya adalah minyak goreng minyak gorengnya secukupnya aja minyak gorengnya ini harus betul-betul panas karena biar gak bantet hasil makaroni gorengnya lalu goreng makaroninya juga harus selalu diaduk dan juga gorengnya jangan terlalu lama karena nanti kalau setelah diangkat makaroninya biasanya berubah warna jadi dikira-kira kalau udah mateng boleh kita angkat nah ini udah agak coklat ya jadi kita angkat oh iya seperti biasa aku mau ngingetin untuk yang baru mampir ke youtube aku dan belum subscribe aku minta tolong dulu untuk subscribe like comment dan juga share dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku dan untuk yang lagi nonton aku minta tolong tontonnya sampai akhir terima kasih setelah makaroninya digoreng semua kita sisihkan dulu ditiriskan dulu biar minyaknya agak turun setelah itu kita masukkan ke dalam tempat atau wadah yang ada tutupnya nanti kan kita mau kasih bumbu kalau ada tutupnya jadi bisa diguncang-guncang atau diaduk rata gitu ya dan disini aku mau kasih bumbunya bumbunya itu cabai kering dan juga penyedap rasa aja untuk takarannya kalian bisa kira-kira aja cabainya mau sebanyak apa dan juga penyedapnya juga mau sebanyak apa dikira-kira ya dicicipi dulu gitu setelah bumbunya dirasa cukup nah lanjut kita tutup wadahnya atau tempatnya ini ditutup ya nah jadi harus kita goncang-goncang seperti ini sesekali kita buka karena ini memang makaroninya panas terus masih ada uapnya gitu jadi harus sesekali dibuka setelah dirasa bumbunya semua tercampur rata boleh kita masukkan ke dalam tempat makaroninya jadi disini aku pakai plastik standing pouch yang ukuran 12x20 cm nah disini aku pakainya yang ukuran itu ini ide untuk yang mau jualan jadi pakai plastik standing pouch kayak aku gini ya ukurannya bisa dipilih di pasar juga banyak lah pokoknya ya nah ini lanjut aku mau masukkan semua makaroninya ke dalam plastik ini untuk contoh aja tapi kalau untuk yang mau dikonsumsi sendiri kalian bisa pakai tempat kayak tupperware aja sekali lagi aku mau minta tolong untuk yang baru mampir ke youtube aku dan belum subscribe aku minta tolong untuk subscribe dulu like, komen, dan juga share dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku dan untuk yang lagi nonton terima kasih banyak karena kalian udah sangat baik banget semoga kalian betah ada di channel aku dan insyaallah aku akan lebih rajin lagi uploadnya ya insyaallah jadi makaroninya aku bagi dua dulu tadi sama punya anak-anak yang punya anak-anak makaroninya gak aku kasih cabai tapi aku kasih penyedap rasa aja sedikit dan juga alhamdulillah ternyata tadi adik Radin tuh nyicip ya dia sangat suka banget karena ini juga gak alot gak bantet banget ini renyah insyaallah aku jamin ini enak nah jadi dari satu kilo itu aku dapetnya tujuh kemasan harusnya si delapan tapi yang satu udah dimakan adik jadi hasilnya tuh agak banyak ya lumayan yang kalian bisa jual satunya tuh misal bisa tiga ribuan atau empat ribuan lumayan kan aku mau coba dulu aku mau coba dulu sebenernya udah nyoba sih cuman kayaknya belum abdul kalau nyobanya gak bareng-bareng gitu ya ini cabainya kan bikin sendiri kalau kalian gak ada cabai kalian bisa beli yang bon cabai gitu aja lah kalau gak mau bikin ribet ya semuanya ada kan yang bikin dia direndam dulu pake air terus direbus nah kalau ini aku bikinnya gak direbus dulu langsung digoreng tapi tetep hasilnya enak terus juga gak bantet banget kalian bisa coba aja bikin sendiri ini enak banget terus adik Radin juga sangat suka kalau kayak gini ya biasanya aku doang yang makan sambil nonton drama Korea biasanya gak pake sendok sih kalau kalian mau ada rasa keju atau barbecue kalian bisa beli di toko-toko ya toko kue biasanya ada yang rasa keju balado yang kayak gitu-gitu pokoknya banyak pilihannya tapi ini kebetulan aku punya cabai di rumah jadi aku bikinnya yang satu rasa aja rasa cabai aja dan yang terakhir aku mau ngingetin lagi untuk yang baru mampir ke youtube aku dan belum subscribe aku minta tolong untuk subscribe dulu like, komen, dan juga share dan yang terakhir aku mau ngecapi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati